Selamat sore om-om semua Kali ini saya mencoba mereview Motor Minerva 150R Walaupun motor ini terkesan motor Cina ya Mochin Tapi tidak bisa dipandang sepele Motornya termasuk irit Ganteng Walaupun dikenal dengan kopian dari CBR lama Punyanya Honda Tapi Memang tidak bisa Dipungkir ya Konstruksi mesinnya Seperti Honda Tiger Sama Mega Pro Walaupun kopian dari CBR lama Termasuk ganteng Untuk indikator-indikatornya lumayan lengkap Yang sebelah kiri ini indikator bahan bakar Ini speedometer kecepatan 0-220 Walaupun kadang-kadang cuma kepake sampai 100 ya Karena mesinnya tidak terlalu kencang Tapi larinya ke tenaga Tenaganya lumayan Dan di kanan ini Tachometer RPM Dan yang paling kanan ini indikator aki Untuk riding positionnya sangat enak ya Kelebihan motor ini Menggunakan shock depan upside down Termasuk empuk suspensinya Depan belakang sudah menggunakan cakram Dan belakang juga Kalipernya itu menggunakan Supra X125 Untuk knalpotnya Suaranya lumayan ngebas Untuk cc sendiri 150 cc Sama seperti mesin GL Pro Black Engine Tapi motor ini sudah menggunakan electric starter Sedangkan GL Pro yang Black Engine belum Ini tampak dari kiri Untuk ban depan Ring 17 Ring belakang juga Ban belakang juga ring 17 Ban belakang ini aku pakai 90 per 80 Sedangkan depan ini 80 per 90 Nah beginilah kondisinya om Untuk konsumsi ban bakar Motor ini termasuk irit Satu liternya Mungkin bisa mencapai Kurang lebih 35 sampai 40 Sama seperti Supra 125 Kekurangannya Mungkin motor ini Kekurangannya Ketika kecepatan tinggi Sedikit getar om ya Karena motor ini Merupakan generasi pertama Generasi pertama itu Mulai dari tahun 2007-2008 2009 itu Sudah pakai wheel cooler Tapi masih getar Yang 2010 Baru om sudah pakai balancer Mesinnya Tapi untuk perubahan Bodinya mah Sama-sama aja Enggak banyak ya Berubah Untuk motor saya ini sendiri Untuk firingnya Firing bawahnya Sudah enggak ada om ya Karena dari belinya Sudah enggak ada lagi Ini kemarin motor Dipinang Seharga 3,7 juta Plat B Pancak mati Platnya juga mati Mungkin suatu saat Nanti kalau ada pemutihan Mau didukin kembali om Ini tampak dari belakang Mika belakangnya Sudah dicopot om Dapatkan dari pemilik Lamanya sudah seperti ini Oke Mungkin om pengen dengar Suara mesinnya Siap Motor ini sudah pakai starter Jadi enggak perlu engkul-engkul Engkul enggak ribet om Karburator sendiri Sudah saya ganti Pakai Garburator KL Pro Ori Keihin Ini om Yang paling kiri itu Indikator ban bakar Speedometer Lakometer Lakometernya sendiri masih fungsi om Jadi yang di dashboard ini semua Masih berfungsi dengan baik Ini indikator aki Untuk lampu depannya om Pakai lampu LED Lampu takang Oke om Mungkin Itu aja Review Kali ini Untuk riding positionnya Termasuk nyaman om ya Mungkin untuk Kecepatannya nanti Ketika saya pulang ke bander Lampung Mungkin saya bisa buat video vlog Video berjalannya om Oke Cukup sekian dulu om Video kali ini Selamat sore Dan terima kasih Semoga om-om semua sehat Jangan lupa Like Comment And subscribe Lagi om ya Terima kasih Sampai jumpa Di vlog Vlog Berikutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.